Seorang Habib ceramah, seolah-olah nggak terima kalau dia dibilang bukan keturunan Nabi. Mungkin ini dipengaruhi, didoktrin dong. Jangan ikut cabur, jangan ikut-ikutan komentar. Udah malu kali ya, bukan duriah Nabi. Ketauan sekarang, disuruh DNA, nggak mau. DNA haram. Fatwa MUI kalah ini sama Habib ini. Habibnya menghalalkan, mengharam sama Habib ini. Pokoknya lucu. Oke, tonton videonya langsung aja. Satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Nggak. Ini bahaya nih. Ini orang kalau nggak tobat, bakal kuala perwali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Nah, untuk bilang dari karni itu, jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesanmu, jaga tangan jengan, jangan sampai ikut komentar yang macem-macem. Semua Habib yang dari Yaman itu semuanya Habib palsu. Jadi tidak usah banyak gaya sekarang. Saya ini Habib asli, saya ini Habib asli, yaitu Habib nyata bin Paijo. Biasa saja saya, tidak banyak gaya. Sini, 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 sini mukibin. Cium tangan aku. Aku Habib Wahyu al-Gedagus bin Yahudi Askenasi. Askenasi. Kalian aku kasih tahu, kenapa banyak makam-makam palsu bin Yahya. Siapa bin Yahya, siapa bin Yahya gitu ya. Biar kamu tahu sebabnya. Sebabnya tidak lain, tidak bukan adalah karena mereka tidak bisa memalsukan barang-barang teknologi modern. Mereka nggak bisa memalsuji dalam semikonduktor. Mereka tidak mampu memalsukan pesawat terbang, apalagi peluru kendali, pesawat tempur. Tidak bisa, karena bodoh sekali. Mereka itu pemikirannya masih zaman jahiliah. Jadi nggak mampu memalsukan mobil. Nggak mampu. Sekrup saja mereka nggak bisa bikin. Tapi memalsukan sekrup nggak bisa. Apalagi memalsukan pesawat tempur, peluru kendali, dan sebagainya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah memalsukan makam. Jadi bodoh, karena bodoh mereka tidak bisa memalsukan barang-barang berteknologi modern. Tapi hanya bisa memalsukan makam. Terus yang dianggap muhibin-muhibin itu Durya Rasulullah yang mana. Maksudnya mari belajar. Mari kita belajar, belajar, dan belajar. Kita tuh diberi ilmu sama awal itu hanya sedikit. Kalau mengenai ilmu iblis itu ilmunya lebih tinggi dari manusia. Karena masalah alim iblis itu paling alim. Kalau masalah fakta, tahu tentang fakta. Iblis itu alinya memutarbalikan fakta. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu istrinya di Jabilas. Semuanya itu berdasarkan wahid dari Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yang berdasarkan sahwat. Kemudian Rasulullah tuh punya anak tujuh dari Umi Khotijah. Yang enam meninggal semua yang masih hidup Umi Fatimah. Umi Fatimah meninggal dengan Saidina Ali. Dari penikahan biro lahirlah Saidina Hasan dan Saidina Useh. Dan itulah sikal bakal daripada duriahnya Rasulullah. Ya, jadi kalau ada orang bidang yang menghindari durianya Rasulullah, tidak enggak tahu. Uangnya ku sindi. Sampai sekarang saja, sayangnya. Terima-tima mana yang durianya Rasulullah tuh yang mana. Mana yang dikutus bahasa persaudit. Mana anak tujuhnya bahasa persaudit. Mereka enggak bertentang-tentang kayak oknum-oknum itu. Kalau kita enggak mau belajar ya, kita dibodohin. Tetapi jangan khawatir muhibin. Rasulullah sudah menjanjikan. 1400 tahun yang lalu. Ya kan? Rasulullah selalui selam pernah. Kesabda. Siapa orang yang membuatku senang dan membuatku bangga. Dan aku mencintainya. Dan mereka pun mencintaiku. Maka para sahabat yang menjawab. Malaikat ya Rasul. Malaikat? Malaikat memang diciptakan taat dan patuh. Kami ya Rasul, para sahabat. Tapi seakanlah kamu tiap hari bertemu denganku. Tiap hari mendengar ceramahku. Lalu siapa ya Rasul? Orang yang membuatku bangga dan senang. Dan aku mencintainya dan mereka ku mencintaiku. Dia adalah umat yang tidak pernah berkertemu denganku. Dan tidak mendengarkan suaraku secara langsung. Tetapi mereka mencintaiku. Dan aku pun mencintainya. Itu. Saya tidak perlu takut. Itu hadis dari Ma'anam. Kalau tidak mencintai. Meningkari. Bila Rasulullah. Salahualaikum. Dalam atas awal. Sama siapa? Adanya muhibin-muhibin yang tertipu. Ibu jaminan surga. Nanti kalian disana ketemu sama Rasulullah. Salahualaikum. Jadi muhibin itu orang yang cinta. Karena turunan gantung nabi. Tapi keturunan gantung nabi itu dari Hussain dan Hussain. Hussain meninggal di racun. Sedangkan Hussain, Saidina Hussain. Ada kejadian yang memalukan. Di Sakardara. 81 warga Rasulullah mati di penggal bulan kapi. Apalagi Saidina Hussain. Di adungan-adungan. Buat main bola sampai sebulan lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena Idina Allah. Tidak pusu sama sekali kepala itu. Dan baunya harum. Bahkan bisa membuat pembina jadi muhalaf. Karena kepala itu. Yang tersisa siapa? Yang dari Hussain lari ke barat. Yang dari Saidina Hussain. Masih satu. Kurulung tahun. Kurulung Melayu. Saidina Ali. Jainal Abidin. Kenapa diberi nama Abidin? Ali Jainal Abidin. Karena Ali di bahaya. Sampai ke Rusia. Sampai ke China. Sampai Thailand. Akhirnya sampai ke Mbulu. Tuban. Itulah di Kalbakat. Dari Saidina Hussain. Yang sampai di Tuban itu bernama Jalaluddin. Baratlah Suman Nampel. Suman Bunang. Dikisam Bunang. Ayo belajar. 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 Biar kita tidak dibutuhi. Ya seperti tahun yang lalu. Kita dijajah. Belajar 350 tahun. Ini karena kita mudah diperdaya. Jadi ini mau dilangir lagi. Katanya percaya. Pintunya Karim. Karim dari mana? Dalam malas ya. Moga semuanya siap nyata. Sampai celoros. Hmm. Ya. Hei guys. Ada seorang Habib. Seramah. Mengagung-agungkan kotak Karim. Yang notabene. Tidak ada kota lain selain Karim. Walaupun itu Madinah, Mekah, apalagi Jakarta. Istimewa pokoknya kota Karim itu. Kota yang memuliakan wanitanya. Wanita di sana dimuliakan. Wanita di sini diincar apemnya. Oke, kita tonton videonya. Apa hal sih yang cuma ada di Tarim, gak ada di kota lainnya? Walaupun di Mekah, Madinah gak ada. Tahu apa? Tarim itu kota yang sangat memuliakan wanita. Jadi di sana perempuan dimuliain. Gak ada tuh orang datang ke perempuan, diprank, digombalin. Gak ada. Gak ada di Indonesia. Diprank di hotel. Kalau anda itu mau jadi sales negara, gak usah jadi sales di Indonesia. Gitu loh. Intinya gitu aja. Gitu. Intinya kamu kan, apa namanya itu? Apa namanya ya? Apa? Menjelekin negara lain, silahkan gitu. Gitu. Jadi, apa yang ada di Tarim, gak ada di negara lain kan gitu. Kenapa kamu aja di Indonesia pulang sana. Ketarim. Anda itu cuma sampah di Indonesia. Gitu loh. Anda itu cuma sampah. Cuma sampah anda itu. Jangan mempecah belah umat. Gitu. Intinya kamu itu mau cari makan di Indonesia. Gitu loh. Kalau emang apa ada, apa yang ada di Tarim, gak ada di negara lain. Kenapa kamu aja di Indonesia? Hah? Perangkat di negara kamu. Hah? Gitu loh. Gitu aja intinya. Gitu. Gak usah doer-doer kemana-mana. Gitu. Intinya kamu kan menghina seorang laki-laki bangsa Indonesia kan gitu. Lu usah gitu. Di Indonesia itu beragam-ragam budaya, beragam-ragam umat kebineka tunggal nika. Gitu loh, bos. Gitu. Anda itu gak usah bersorban. Anda itu seorang bangau. Bangau bersorban anda itu. Bangau bersorban. Pergi sana ketarip balik, sana ketarip bawa kelargaan lu ketarip. Gitu loh. Jadi gak usah ngejelek-jelek ke negara lain. Sama halnya anda menghina negara saya. Kan gitu. Anda menganggap di negara saya negara gajal gitu. Hah? Jangan gitu bro. Anda itu bersorban. Gitu. Di Mekah aja, dimatin aja. Dia tidak, tidak mengagungkan. Walaupun di sana tempat suci, dia tidak mengagungkan. Gak cuma anda dari tarim, mengagung-agungkan negara tarim. Pulang sana ke tarim. Anda cuma cari makan di negara kami. Hah? Gitu loh. Intinya gitu bro. Gitu. Kenapa intinya kamu mau ngajak-ngajak orang Indonesia mau pulang ke tarim? Jangan. Nanti pada akhirnya kamu yang ke Indonesia mau cari makan di Indonesia. Kamu itu sampah. Gitu loh. Gelongan anda itu cuma sampah. Sampahnya orang Indonesia. Gitu loh. Kalau memang di tarim itu segeranya ada. Ditarim gak ada. Di tempat negara lain. Kenapa anda ada di negara Indonesia? Gitu loh. Coba anda itu. Bicara begitu, bicara di Malaysia. Diusir kamu. Gitu. Cuma di Indonesia itu loh. Mengagungkan kabret, kabret. Gitu. Iya ini saya cakap nih. Gitu. Coba di Malaysia anda. Diusir. Gitu. Di harap saja tidak mengakui kabret. Gitu. Kamu itu seorang bangau. Bangau bersorban kamu itu. Gitu. Oke, salam sehat dari saya. Pergi sana. Pulang sana ke tarim. Bawa. Siapa? Pulang-pulang-pulang lo itu. Dajan lo itu. Gitu. Bagi seluruh Habib di Indonesia. Terutama yang bernaung di bawah Robitoq al-Awiah. Baha al-Awi. Kau harus tahu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan kami. Junjungan umat Islam. Oleh karena itu, kami berhak marah kalau ada siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti. Jadi, selama kau tidak bisa membuktikan bahwa kau keturunan Nabi Muhammad dengan tes DNA, maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kau harus buktikan bahwa Hablulu adalah Hablulu kamu adalah J1, Bani Asimi. Kalau kau tidak menunjukkan bukti itu, karena Nabi Muhammad adalah junjungan kami, keturunan Nabi Muhammad selama tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan Hablulu adalah J1. Itu. Kalau kau belum membuktikan itu, maka saya berhak marah karena Nabi Muhammad adalah junjungan saya. Marah saya kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti, maka saya marah dengan mengatakan kamu keturunan babi. Keturunan babi. Tidak, 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 benci, tidak, tidak. Tapi kalau kau tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan tidak bisa menunjukkan Hablulu adalah Hablulu J1, maka saya berhak marah dan berhak mengingatkan kamu. Dan marah saya adalah mengatakan kamu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan babi. Nah, ini dia guys yang gua jemen dari cakup kautin tersebut. Wah biasa, ketika semua sudah kewelo-welo, ketika semua sudah terurai, langsung ambil sikap guys. Tidak seperti yang lain-lain. Demi menampilkan ada, masih sana, masih sini, bodohin sana, bodohin sini. Buat apa kita menang baik aja, kalau targetnya hanya orang-orang bodoh? Contoh itu, cakup kautin itu, targetnya orang cerdas. Kalau dia ingin menang, tidak seperti itu. Ini luar biasa, perlu kita apresiasi kebangsaan beliau di atas rata-rata. Bukankah cita-cita bangsa mencerdaskan sekiranya pada bangsa? Buat apa kita jadi pemimpin, kalau hanya membutuh-butuhin rakyat? Targetnya hanya orang-orang bodoh demi menang beliau keadaan. Sekarang, negeri tercinta itu krisis pemimpin yang punya kebangsaan di atas rata-rata guys. Mungkin ada satu-dua ya, seperti di Jawa Barat, yang sekarang tampil yaitu Kang Deddy, pilih seperti beliau itu. Kang Deddy itu kebangsaannya tidak diragukan guys, siapa terjang kebangsaannya di atas rata-rata. Dukung, ayo sekenapa anak bangsa, pilihlah pemimpin-pemimpin kalian di daerah kalian yang punya nilai kebangsaannya itu di atas rata-rata. Karena apa? Berbangsa-bernegara itu jauh lebih penting. Dua tahun sudah bergulir polmik nasak. Namun, yang ngaku-ngaku hingga saat ini belum bisa membuktikan. Sudahi pengakuan. Karena ada yang mengakui, ini akan berjalan terus. Coba tidak diakui. Mereka akan malu sendiri. Jika tidak diakui, masih masa-masa kepingin diakui, ya rai kejek namanya. Tidak kau malu. Ayo, sesuatu yang diakui welo-welo ini ambil sikap. Ambil sikap. Tidak usah usut-usut-usut lagi, sudah ada aja itu. Udah ucak welo-welo. Ayo, sekedar pada bangsa, sekali lagi, di perhatian pilih kajak ini, kita harus jajah pilihlah pemimpin-pemimpin yang punya kebangsaan di atas rata-rata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di situ saja, Pak. Saya menganggap bahwa seluruh habib yang ada di Indonesia ini bukan duriah rosol. Jadi, kalau Anda menganggap bahwa habib itu palsu sebagai duriah rosol, itu memang benar. Dan menurut pengakuan dia, itu memang dia duriah rosol. Tapi sampai sekarang, para habib itu tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa dia itu duriah rosol. Baik secara nasab maupun DNA-nya. Jadi, apabila jenis yang menyatakan pernyataan bahwa habib itu palsu ya, saya sepakat, saya setuju. Dan apabila ada habib yang merasa sakit hati, ya silahkan saja itu hak Anda. Tapi ya, perlu jenis yang ketahui bahwa selama ini, para habib itu juga banyak yang melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak baik terhadap negara kesatuan dari buduk Indonesia ini. Sudah terlalu banyak menyakiti hati warga masyarakat Indonesia. Mengenai mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kafir. Mengenai pemalsuan makom, pembelokan sejarah. Mengklaim bahwa Pak Radiponogoro, Ibu Bojol itu adalah duriah para kaum beralami. Itu kan sesuatu yang menurut kami itu menyakitkan hati kami. Jadi, apabila ada pernyataan tokoh masyarakat yang menatakan bahwa habib itu palsu, jangan sakit hati karena habib sendiri sudah terlalu banyak menyakiti hati warga masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para awunia tarim. Katakan kepada mereka, hei kalian, apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali? Apakah sebelum orang-orang yang mendatang ke Indonesia, di Indonesia tidak ada wali? Kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami, para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini. Kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga-banggakan? Bung Karno bercerita dan berkata, Kami berjuang mudah karena yang kami hadapi adalah bangsa asing yang menjajah. Tapi kelak, kalian wahai pemuda-pemudi bangsa, yang meneruskan melanjutkan hasil perjuangan para pendiri bangsa ini, kalian akan mengalami masa di mana akan terasa sulit dan beratnya dalam perjuangan kalian. Karena yang kalian hadapi adalah bangsa sendiri yang berkhianat. Kini, banyak anak bangsa yang justru telah melupakan jasa para pejuang bangsa sendiri, leluhurnya sendiri yang telah gugur di medan laga demi kemerdekaan kita, anak keturunannya. Malah anak turunannya lebih condong mencintai bangsa lain, mencintai bahkan para pengkhianat bangsa, mencintai anak-anak para pengkhianat bangsa yang membanggakan para pengkhianat itu sendiri. Cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, silahkan, perbatasan terbuka untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia. Biarlah kami yang akan merawat Indonesia. Biarlah putri-putri bangsa ini sendiri yang menentukan nasibnya. Kalian yang merasa bahwa negeri lain lebih barokan dari Indonesia, silahkan, cari keberkahan itu di negeri yang kalian yakini, pergilah ke sana, tinggallah di sana, angkat kaki dari Indonesia. Setuju? Ingatlah kalian kepada aku. Ingatlah aku pada diri kalian. Sadarlah kalian dengan segala ni'mat yang aku berikan. Maka aku pun akan selalu mengingat kalian. Jika kalian ingat kepada aku, kata Allah, dengan keyakinan bahwa Allah lah yang telah memberikan kemerdekaan kepada negeri kita. Ingatlah kepada Allah di mana Allah lah yang telah menggerakkan hati para pejuang bangsa, rela mengorbankan jiwa raga, harta dan keluarga untuk kemerdekaan kita, manusia yang lahir di kemudian waktu mengisi hasil perjuangan mereka. Itu semua adalah pergerakan dari Allah Ta'ala. وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ Dan bersyukurlah kalian kepada aku. Jangan kalian kufur kepada aku. فَبِعَيْيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka nikmat manakah yang kalian dustakkan? Sehingga masih ada segelintir anak-anak bangsa yang tidak menggunakan akal sehatnya, yang malah membenci negeri sendiri, yang malah lebih mencintai bangsa asing. Atau bahkan ada orang-orang yang tadinya bangsa asing, kemudian didatangkan ke negeri kita, malah mereka yang kemudian membuat propaganda karena diikutsertakan oleh para penjajah untuk meredam kejolak perjuangan anak bangsa. Tapi kini banyak anak bangsa yang justru telah melupakan jasa para pejuang bangsa sendiri, leluhurnya sendiri, yang telah gugur di medan laga demi kemerdekaan kita anak keturunannya, malah anak turunannya lebih condong mencintai bangsa lain, mencintai bahkan para pengkhianat bangsa, mencintai anak-anak para pengkhianat bangsa yang membanggakan para pengkhianat itu sendiri. Bagaimana dengan keadaan leluhur kita yang telah ada di alam barzah, mungkin mereka akan menangis. Ingatlah, kemerdekaan ini bukan pemberian dari para penjajah. Negeri kita bukan persemakmuran, tapi negeri kita, negeri yang merdeka berdaulat hasil tumpah darah para pejuang bangsa. Seharusnya kita lebih mencintai para pejuang bangsa kita sendiri, yang hasilnya sekarang kita rasakan, kita merdeka di negeri sendiri. Tapi kenapa banyak anak-anak Indonesia yang justru lebih gandrum dengan negeri lain, dengan bangsa lain, dan bahkan para pendatang yang tak sedikit di antara mereka menjadi koloni-koloni kolonial Belanda dan Inggris. Yang dijadikan alat oleh para penjajah untuk mengelabui bangsa kita dan para pejuang bangsa. Sahabat Ahbabur Rasul dimanapun berada, Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam telah bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi azzawajalla Ashkuruhum linnasi Sesungguhnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang mampu bersyukur bahkan Ashkuruhum Ashkuruhum artinya orang yang paling bersyukur di antara mereka linnasi kepada sesama manusia Jika Anda orang yang hidup di Indonesia yang sudah dalam keadaan merdeka hasil perjuangan para pendiri bangsa para syuhada para pejuang para pahlawan bangsa yang mengusir para penjajah kita hidup enak nikmat di negeri kita Indonesia makan dari sumber daya alam Indonesia minum dari mata air tanah air yang tercinta Indonesia bahkan mungkin mati pun di Indonesia dikuburkan di tanah Indonesia tapi mereka tidak merasa syukur kepada para pahlawan bangsa kepada para pejuang kemerdekaan bahkan justru menyakiti mereka dengan cara apa dengan cara merubah sejarah mereka merubah bahkan makbaroh-makbaroh mereka dipalsukan atau bahkan dibuat imitasi dengan nama yang lain sejarahnya dirubah dipalsukan dicuri dinisbatkan kepada dirinya orang tuanya kakek buyutnya yang padahal tidak ikut serta berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia maka berarti itu adalah pengkhianatan pengkhianatan dan ini pasti menyakiti para pahlawan bangsa kemudian para pahlawan bangsa yang asli putra bumi pertewi putra Indonesia putra manusantara kemudian dirubah biografiknya menjadi keturunan bangsa lain dirubah biografiknya dengan nama yang lain dirubah identitasnya dengan identitas yang lain dan diakukan sebagai bangsa yang lain yang seolah-olah nama besarnya itu adalah barokah dari bangsa lain selain Indonesia yang mungkin propaganda ini juga dengan tujuan untuk mendapatkan privilege bagi orang-orang yang merubah sejarah itu sendiri saat ini demi privilege pengakuan bangsa Indonesia agar mereka dihormati dihargai yang seolah beluhur mereka telah ikut antil berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia padahal bisa jadi sebaliknya kemudian bagi kita sendiri putra putri dan penerus para perjuang para perjuang bangsa lalu kita tidak bangga dengan leluhur kita yang gugur di medan laga yang darahnya tertumpah di tanah air kita memerahkan tanah Indonesia lalu kita tidak bangga dengan mereka mana kita lebih bangga dengan keturunan bangsa lain bahkan ada keturunan bangsa lain yang mereka seolah-olah merendahkan negeri kita Indonesia merendahkan para perjuang bangsa yang diantara mereka banyak para santri dan ulama lalu kita putra putri Indonesia sendiri ikut-ikutan merendahkan para perjuang sendiri bangsa sendiri negeri kita sendiri kalau kata Bung Roma terlalu Indonesia bukan negeri yang di luar sana negeri putra putri putra putri Indonesia seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan para perjuang bangsa kita mengharumkan nama Indonesia lebih bangga dengan Indonesia lebih daripada itu jangan lebih mencintai negeri penjajah 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 negeri kita Indonesia bolehkah anda silahkan pergi melancong kemana-mana injak tanah mereka beritahu kepada isi tanahnya bahwa kami Indonesia sudah merdeka apa isi tanah mereka para penjajah yang sudah mati menjadi tulang belulang yang dulu mungkin pernah datang ke negeri kita Indonesia sampaikan kepada mereka tunjukkan dengan dada yang lebar kita bangsa yang sudah berdaulat yang merdeka bukan seperti mengemis berkah di negeri lain apakah kamu pikir Indonesia tidak lebih berkah jangan diam dengan upaya upaya dan propaganda yang mereka lakukan untuk mendegradasi rasa cinta kita bangsa Indonesia kepada negeri kita sendiri kepada bangsa kita sendiri ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para awliya tarim katakan kepada mereka hei kalian apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali apakah sebelum orang-orang yang mendatang ke Indonesia di Indonesia tidak ada wali kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini dengan damai dengan berbaur membawa ke damai jika ada orang yang mengatakan bahwa negeri di luar Indonesia lebih barokah selain Makkah dan Madinah maka kita sampaikan saja kepada mereka kenapa kalian tidak pulang ke negeri nenek moyang kalian kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga banggakan cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia orang-orang yang tidak mencintai Indonesia silahkan perbatasan terbuka untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia biarlah kami yang akan merawat Indonesia biarlah putri-putri bangsa ini sendiri yang menentukan nasibnya kalian yang merasa bahwa negeri lain lebih barokah dari Indonesia silahkan cari keberkahan itu di negeri yang kalian yakini pergilah ke sana tinggallah di sana angkat kaki dari Indonesia setuju cintai leluhur kita sendiri cintai bangsa kita cintai para pejuang kita hormati mereka dan bahkan jangan sampai hanya mengenang jasanya saja tapi bagaimana caranya lebih daripada mengenang mereka kita mampu meneladani mereka jangan hanya tertore pada sambar kertas saja jangan hanya menjadi penghias rumah kita lebih dari itu seharusnya kita mampu untuk datang berjarah ke pusara mereka lebih dari itu pula kita harus bisa memiliki jiwa patriotik berkorban untuk bangsa dan negara untuk kehormatan bangsa dan negara untuk kedaulatan bangsa dan negara seharusnya kita memiliki rasa cinta kepada bangsa sendiri sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa sallam mencintai makkah karena menjadi tanah kelahirannya tapi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah beliau juga mencintai Madinah bahkan melebihi makkah tanah kelahirannya diriwayatkan di dalam kitab fathul bari syarah suhaibul bukhari ada juz keempat dan juga juz kelima yang saya bawa Rasul sallallahu alaihi wa sallam berdoa dengan kalimat ini Allahumma ja'al bilmadinati di'afai ma ja'alta bimakkata minal barokati ya Allah jadikanlah untuk Madinah dua kali lipat keberkahannya dibandingkan keberkahan yang kau jadikan untuk negeri Makkah Rasul saking cinta saking cinta dengan Madinah padahal bukan tanah kelahirannya tapi Madinah adalah tanah ledugurnya juga kemudian orang-orang Madinah menerima Rasulullah di saat orang Makkah mengusir dan akan membunuh beliau tapi orang-orang Madinah mereka telah bersiap siaga untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu a'li wa'li sallam dan bahkan memberikan tanah mereka untuk Rasul maka Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah memberkahi Madinah dua kali lipat dibandingkan keberkahan yang Allah turunkan di Makkah Allahumma ja'al bilmadinati di'afai indahnya rasa cinta Rasul kepada negeri dimana beliau bertempat tinggal dimana beliau berada meskipun bukan negeri kelahirannya apakah Rasul tidak mencintai Makkah cinta buktinya mana sepanjang jalan kenangan Rasul berjalan dari Makkah ke Madinah banyak sekali beliau mengucapkan Albalat 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 Bakkah Bakkah Watoni Watoni Oh Oh negeriku Oh negeriku Bakkah Bakkah Wahai negeriku Bakkah Sepanjang jalan Rasul Sama Selam sering mengungkapkan itu sehingga kegundahan Sang Rasul kecintaan Sang Rasul kepada Makkah dijawab dengan wahyu yang Allah turunkan melalui Malaikat Jibril Allah berfirman Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau melakukan ini Sesungguhnya Allah yang telah menentukan ketetapan ini kepada engkau bahwa engkau harus hijrah ke Madinah harus melakukan perjalanan meninggalkan tanah kelahiranmu dan pastinya Allah akan mengembalikan engkau pada tempat dimana engkau telah meninggalkannya engkau akan dikembalikan ke negeri kelahiranmu tersebut dan benar pada saat Fathu Makkah Rasul Allah datang menaklukan Makkah tanpa peperangan orang Makkah saat itu takluk kepada Rasul tanpa mengangkat senjata begitu pun Rasul dan para sohabatnya datang tanpa membawa peperangan ini adalah janjinya Allah maka pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita diuji oleh Allah dihadapkan dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau harapan hati kita bersabarlah karena pasti ada buah yang lebih manis yang lebih indah rasa suasananya pada saat Allah sudah mengandaki kau akan mendapatkan hasilnya seperti perjuangan para pejuang bangsa para pahlawan bangsa Indonesia meski mungkin mereka tidak menikmati kemerdekaan itu tapi anak keturunannya saat ini hidup di negerinya dalam keadaan merdeka dan sentosa meski memang kita belum seutupnya merdeka karena banyak saudara-saudara sebangsa setanah air sendiri yang seolah-olah memperbudak kita atau bahkan menjajah hak kita selaku sesama putra putri bangsa seharusnya itu tidak terjadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mari kita ungkapkan rasa cinta dan bangga kita kepada negeri sendiri tapi tentunya harus dengan hal-hal yang maslahat yang tidak keluar daripada syariat karena mencintai negeri mencintai bangsa sendiri merupakan bentuk dari keimanan sehingga para ulama mencetuskan kalimat atau mengungkapkan kalimat hubbul watan minal iman ini bukan hadith tapi maknanya suhih sejalan dengan hadith yang suhih kalimatnya adalah kalam ulama hubbul watan minal iman ada keterangan ini di dalam kitab asnal matalib jadi hubbul watan minal iman itu bukan hadith tapi ungkapan ulama yang maknanya suhih sejalan dengan hadith hadith suhih bagaimana bagaimana keberadaan para pejuang bangsa para syuhada di negeri kita Indonesia itu juga sama seperti para syuhada badar keberadaan mereka seperti para syuhada uhud keberadaan mereka mereka ditempatkan pada sebuah alam yang khusus diberikan kebebasan bagi mereka kapairi seperti burung-burung yang berterbangan bebas mereka hidup di suatu alam di suatu tempat yang dikhususkan oleh Allah mereka hidup betul sebagaimana Allah berfirman wala tahsabannalladzina kutilu fisadilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun wallah rasulullah alam bimurdi wa makna jangan kalian menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati justru sesungguhnya mereka masih hidup dan mereka bahkan masih mendapatkan riski dari Allah subhanahu wa ta'ala diantara bentuk rizkinya bagi para syuhadat diantaranya mereka diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat mana buktinya hadith rasul dalilnya hadith rasul falafun yashfa'u yauman qiyamati ada tiga kelompok manusia yang masih diberikan hak oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat bisa memberikan syafaat yashfa'u yauman qiyamati pada hari kiyamat saja bisa memberikan syafaat apalagi sekarang sebelum kiyamat kiyamat itu genting digambarkan dalam Al-Quran wanita hamil saja sampai melahirkan dan meninggalkan bayinya wanita yang sedang menyusui ia akan melemparkan bayinya dan ia lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya pada hari kiyamat kegentingan sampai setiap manusia tidak sadar dengan orang lain mereka hanya memikirkan keselamatannya pribadi masing-masing tapi ada tiga kelompok ini yang saat segenting itu masih memberikan masih bisa memberikan syafaat apalagi sekarang mafumnya begitu siapa al-ambiyah yang pertama yang pertama para nabi yang kedua para ulama yang ketiga adalah para syuhada orang-orang yang mati syahid oleh karenanya jika ada leluhur kita yang gugur di medan perang saat membela bangsa kita gugur demi melawan dan mengusir penjajah demi memerdekakan bangsa ini agar anak keturunannya yakni kita bisa hidup bahagia di negeri sendiri maka mereka lebih berhak untuk kita ziarohi jika ada leluhur kita menjadi pejuang bangsa mereka lebih berhak untuk kita ziarohi dibandingkan orang lain yang gak jelas ya gak jelas sejarahnya untuk bangsa dan negara apalagi mencatut-catut sejarah para pejuang bangsa yang sebenarnya leluhur kalian lebih berhak untuk kalian muliakan lebih berhak untuk disyukuri untuk lebih di ziarahi lebih sering di ziarahi datanglah datang pada leluhur kalian yang mereka gugur demi kemerdekaan kita anak keturunannya kita kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur syukuri kemerdekaan ini karena tidak murah kita bisa merdeka mahal kemerdekaan itu jenderal di antara amaliyah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia diantaranya apa contoh sujud syukur sesungguhnya kebiasaan Rasul s.a.w jika datang kebahagiaan atau satu hal yang menyenangkan beliau maka khara saji dan beliau akan menyungkurkan dirinya tersungkur untuk bersujud sebagai bentuk syakiran lillahi rasa syukur kepada Allah s.w.t hadith riwayat Imam Abu Dawud Imam At-Tirmidhi dan Imam Ibn Wajah dengan derajat hadith yang hasan namun perlu dipahami bagaimana fikihnya sujud syukur orang yang bersujud syukur wajib dalam keadaan suci menurut para ulama syafiyah dan harus menghadap ke kiblat jika tidak tahu arah kiblat maka mengarahlah ke suatu arah yang diakini itu adalah arah kiblat kemudian menggunakan takbir Allahu akbar kemudian sujud Allahu akbar pada saat sujud apa yang dibaca boleh dibaca subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wa Allahu akbar kemudian bangkit duduk dan salam assalamualaikum warahmatullahi itu cara sujud syukur takbir kemudian takbir inti kalau sujud kemudian bangkit duduk dan salam itu cara sujud syukur dan menurut para ulama syafi'i diharuskan dalam keadaan suci tapi ada sebagian ulama di luar syafi'i yang memperbolehkan dalam kondisi yang tidak suci pun tetapi para ulama yang kita ikuti mereka menyatakan harus dalam kondisi suci kemudian salah satu bentuk dari rasa syukur kita atas kemerdekaan negeri ini adalah istiqomah berbuat kebaikan dengan cara yang benar sebagaimana Allah berfirman maka tetaplah kamu istiqomahkanlah dirimu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu menampaui batas sesungguhnya dialah Allah yang melihat apa yang kamu kerjakan apa yang telah dilelui oleh para pendiri bangsa leluhur kita para pejuang mereka istiqomah dalam perjuangannya istiqomah mencintai bangsa ini maka kita pun selayaknya seperti itu mereka berbuat untuk negeri ini maka kita pun juga harus berbuat tentunya dengan hal-hal yang positif jangan hanya seremoni saja setiap Agustusan tapi kita lupa bahkan dengan cita-cita para pejuang bangsa bahkan tidak ada sedikit pun kita mendoakan mereka seharusnya momen hari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah momen dimana kita bisa mengaturkan berbagai macam doa dan juga amal-amal soleh yang kita hadiahkan untuk para syuhada Indonesia seperti apa yang kita lakukan sekarang adalah salah satu bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa dan syukur kami kepada para pejuang bangsa Indonesia kebentuk syukur kita mendoakan mereka seperti hal ketika orang tua kita sudah wafat rasa syukur kita diantaranya menziarahi mereka mendoakan mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mereka kemudian juga menghadiahkan amal soleh berupa sodakoh atas nama mereka dan lain semacamnya jangan menjadi pribadi yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia karena Rasul menyatakan siapa yang tidak mampu bersyukur kepada sesama manusia niscaya dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita song-song masa yang akan datang masa depan Indonesia harusnya semakin baik lagi dan kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat khairun nas anfa'um lid nas gunakan akal sehat kita karena itu anugerah dari Allah gunakan nurani kita karena itu adalah petunjuk dari Allah jangan menggunakan nafsu jangan menggunakan amarah jangan menggunakan kebodohan kita bahkan manusia yang paling bodoh diantara putera puteri bangsa sendiri adalah orang yang mau diprovokasi dan diperalat oleh orang-orang yang tidak mencintai Indonesia bahkan mereka lebih mencintai bangsa di luar Indonesia dan orang Indonesia yang diperalat itu diperintah seperti kerbau untuk mengambil lumpur untuk membajak untuk turun ke dalam lumpur sedangkan mereka yang memerintahkannya naik naik di punggungnya naik di punggung sang kerbau seraya memainkan seruling jangan mau menjadi kerbau seperti itu diperalat oleh mereka hanya untuk kepentingan kelompok mereka kita harus lebih mencintai bangsa kita Indonesia cintai tanah air Indonesia cintai kedamaian Indonesia cintai keraulatan Indonesia terima kasih subhanakallahumma bihamdika asyadu anna ilaha ila anta nasta terukamana tubi yang diperalat oleh Terima kasih. 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 Terima kasih.